Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan semakin berlimpah rejekinya. Baik untuk subreker maupun yang bukan subreker, video ini untuk kalian semua dan siap untuk dikerjakan pembuatannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Mbak Trejo dalam video kali ini. Akan membagikan skema box subwoofer dual 15 inch. Sebut saja namanya RX215, box ini termasuk box subwoofer jenis bass reflex, yang bisa untuk indoor maupun outdoor. Cocok diaplikasikan untuk sound kelas garasi, kelas pertunjukan di kafe, musik organ tunggal, hingga untuk sound pertunjukan di lapangan. Power 1200 Watt di impedansi 4 Ohm, dan frekuensi respon 40-125 Hz di minus 3 dB. Driver yang bisa digunakan masing-masing 15 inch 600 Watt, frekuensi 38-2200 Hz, 99 dB. Jenis subwoofer bass reflex ini tidak membutuhkan banyak material papan, serta mudah dikerjakan pembuatannya oleh pemula sekalipun. Meskipun demikian, box subwoofer ini tak perlu diragukan lagi rekam jejaknya karena sudah banyak yang menggunakannya termasuk kalangan profesional. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat ukuran, skema, dan cara membuatnya. Berikut ini adalah sejumlah panel dan brass yang perlu dipersiapkan untuk membuat box subwoofer ini. Untuk membuat panel dan brass part, kita perlu mempersiapkan dua lembar papan triplek atau MDF tetapi tidak terpakai seluruhnya. Kualitas papan sangat menentukan hasilnya. Dimensi lembaran papan triplek standar yang umum ditemukan di toko material adalah 122 cm x 244 cm. Talan papan material yang sesuai dengan skemanya adalah 18 mm. Eksekusi kerja pertama adalah membuat garis-garis pemotongan pada permukaan lembar papan yang sudah disiapkan, sesuai dengan ukuran-ukuran dari setiap panel yang dibutuhkan sebagai berikut. Jika sudah selesai membuat garis-garis tersebut, langkah selanjutnya ya tinggal memotong-motongnya saja. Rata-rata diameter lubang drover 15 inch sekitar 354 mm, mungkin ada selisih beberapa mm di antara setiap brand. Jadi ukur sesuai dengan diameter dari driver yang akan digunakan. Ini adalah brace yaitu BR-1, B1A dan BR-1B. Ukuran pemotongan ini untuk titik pertemuan pada sambungannya. Brace ini sangat penting, supaya box bisa menahan getaran bas yang besar dengan baik sehingga kualitas bas maksimal. Pemotongan sudut tepi ini untuk panel 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, dan 6H. Semuanya sama yaitu memiliki sudut kemiringan pemotongan sebesar 135 derajat. Potonglah dengan baik supaya sambungan menjadi presisi dan kuat. Garis-garis tata letak ini perlu dibuat pada permukaan panel-panel berikut ini sebagai garis pemandu pada saat penggabungan supaya letaknya akurat dan presisi sesuai dengan skema. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! saatnya menggabungkan semua panel yang penting buat setiap sambungan kuat tidak ada sel selah yang bisa dilewati oleh udara jadi gunakan lem kayu atau epoksi dan juga gunakan skrup selamat menonton! 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 selamat menonton!